Mata band ini sempet hilang, gak kedengeran kemana. Nah itu kenapa men? Nah kita sedikit-sedikit hijrah. Nah mulai dari hijrah. Di album kedua? Kalau gak salah di album kedua kalau gak salah. Sebelum album ketiga yang mau dikeluarin yang jambu itu. Mulai itu kita ngurang-ngurangin TV, acara-acara dan sebagainya. Mulai kurangin saya pergi ke Pakistan. Gitu buat belajar agama. Lu mengurangi atau stop? Mengurangi dulu. Mengurangi dulu? Cuman tadi tau sendiri kan. Ada orang yang bilang musik haram, musik haram tuh terngiang-ngiang di telinga gitu. Iya, iya, iya. Ada sih, ada-ada yang pemahamannya begitu. Ah gitu. Dan akhirnya. Iya, iya. Ada dokterinya juga. Cuman pas dateng ke ulama. Kamu kerjanya apa? Saya penyanyi. Oh bagus tuh. Lah, saya bilang ada ulama kayak gini gitu kan. Kenapa? Kamu bisa berdakwah kepada penyanyi-penyanyi. Katanya gitu kan. Kepada musisi-musisi, pemain band dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Katanya gitu. Yaudah. Lanjutin, lanjutin. Jadi lu akhirnya. Oh gak apa-apa. Ini udah kesini-sininya justru. Oke. Seandainya dari dulu ada yang bilang kayak gitu. Mata masih tutup ya. Nah gitu. Gak akan mundur gitu. Halo ketemu saya lagi. Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Bersama sahabat saya. Sunu Mame. Masya Allah. Ini Sunu Mataben nih. Lu kemana aja sih, Nuk? Sebenernya ada aja sih. Cuman orang pada gak tau. Bahwa? Gue ada. Bahwa lu ada. Sebenernya ada terus. Lu eksis di Bandung ya? Lu tinggal di Bandung. Kalau tinggal di Bandung. Cuman sebenernya, kata orang, gue kurang centil aja. Artinya ada aktivitas, gak posting-posting. Gak selalu gitu. Oh lu tuh memang orangnya bukan yang posting. Gitu. Salahnya itu salahnya. Padahal akhirnya lu sekarang jadi posting-posting. Gak terlalu juga. Karena memang sebenernya gampang sih ya. Gampang. Cuman rada males. Gue kalau ada posting-posting tuh suka dipikir gitu. Ini. Captionnya apa. Captionnya apa. Iya, iya. Biasanya gitu. Bagi gini sih. Ini orang lama berarti. Orang lama. Caption itu susah. Oke. Jadi disini kebetulan ada juga yang nge-DM gue minta lu. Ada yang. Kan gue kan boleh orang bebas nge-DM gue. Ada yang nge-DM minta sunu mata ben. Akhirnya setelah berapa lama kita. Ada 3 bulan kali ya? Enggak lebih. Hampir 6 bulanan malah. Pas telepon itu? Iya waktu pas kita dari awal tuh. Iya ya nantinya insya Allah kalau itu. Iya lah. Jamannya pas kita lagi. Baru-baru. Gue baru 6 bulan bikin tuh waktu itu. Soalnya waktu itu kendalanya tuh sebenarnya. Lu di Bandung. Gak hafal Jakarta itu aja. Iya ya ya. Seandainya ada yang nganterin tuh insya Allah gitu. Iya makanya pas akhir-akhir ini mata ben tampil di All You Can Sing. Ada nih sekarang kita All You Can Hear. Sun. Iya. Jadi kita ini Sun. Biasanya di podcast gue itu gue mau nanya-nanya. Lu siapa sebenarnya sebelum lu menjadi orang tau bahwa lu sunu mata ben. Nah lu tuh memang anak sekolahan band. Eh band musik. Atau memang anak musik biasa aja. Atau lu memang dari keluarga bermusik yang harus bermusik. Gimana? Jadi sebenarnya memang anak sekolah biasa. Oh bukan sekolah musik? Enggak. Cuman saudara-saudara semuanya itu kayak Paman terus Bibi itu semuanya di musik. Gak tau kenapa ya. Jadi ada mungkin ada garis apalah gak ngerti ya. Profesional? Profesional. Oh iya. Ada tuh satu band jaman dulu tuh. Kalau pernah denger namanya Wong. Wong? Nah itu Happy itu saudara juga sama. Dia Bibi juga sebenarnya. Oh iya iya iya. Terus ada Paman juga. Wongnya top loh. Paman juga dia penyanyi juga sama banyak lah penyanyi-penyanyi ya akhirnya. Terus saudara adik juga ada tuh. Dia nyanyi juga akhirnya. Oh memang berarti keluarganya seneng seni ya? Iya. Banyak yang oke. Tapi bukan yang harus diharuskan untuk terjun ke seni. Enggak. Justru awalnya gak kesana. Oke. Awalnya. Hanya memang waktu SMP sering bawa-bawain kayak Nirvana. Kayak gitu-gitu. Oke oke oke. Iseng-iseng. Yang akhirnya ngebentuk satu band. Coba-coba tuh kita masukin ke. Di apa enggak kayak kafe gitu kan. Lu juga berarti ngafe-ngafe juga dulu? Pernah. Gendernya apa dulu? Top 40-an aja. All around ya. Ya maksudnya apapun masuk gitu. Oke oke. Ada bawain apa? Bawain. Rock juga? Awalnya lu bawa-nya juga? Iya bawa-nya semuanya gitu. Jadi. Harus bisa kan zaman dulu tuh. Gendernya apapun kita harus bisa gitu. Oke oke. Karena gimana yang nonton pengennya apa gitu kan. Gak bisa idealis. Lu ngomongin kita di Bandung ya. Berarti lu kan lahir besar di Bandung. Lahir besar di Bandung. Oke. Berarti anak Bandung gitu ya. Anak Bandung. Jadi tiasa suna gak tuh? Alhamdulillah. Bisa. Sedikit-sedikit. Lebih banyak Inggris lah ya. Wih. Ini sunu tuh berarti matahari nuk. Iya. Matahari nuk. Inggris tuh cuma punya kuncinya doang. Apa tuh? Kuncinya Inggris. Kalau gue gak. Bahasanya gak bisa. Kalau gue kampus bahasa Inggris. Lu dulu di SMA mana sun? Ada di Bandung. Di Bandung juga pasti gak tau. Oh tapi Bandung. Bandung. Kuliah? Di Bandung juga. Negeri lain? Di PAP. Unpad. Oh Unpad. PAP. Detilu ya? Detilu. Oke. PAP. Gue dulu pernah di PAP soalnya. Oh pernah juga? Pernah. Cuman sebentar kalau di. Ngapain aja? Ya ikut-ikutan temen. Suci ya? Sudir gitu tuh ya. Pati ukur. Pati ukur. Soalnya kan banyak tuh masuk situ. Cuman maaf-maaf nih ya. Jaman dulu kan ceweknya cantik-cantik. Iya. Nah cuman masuk doang. Terus keluar lagi banyak yang kayak gitu. Tapi saya gak gitu. Oke. Percaya-percaya. Lu pas pada saat lu ngeband-ngeband-ngeband-ngeband-ngeband-ngeband. Lu kan berarti bahwa ini lagunya apa aja ya? Dulu ya? Lu bisa lagu rock, bisa lagu jazz, bisa lagu blues, apapun kan? Apapun, apapun. Semuanya. Bahkan tingkat-tingkat yang memang mungkin ya. Mungkin zaman dulu tuh kayak Incubus kan lagu yang Pardon Me itu. Pardon Me. Dia kan. Itu kan itu susah juga. Supergrass juga susah. Iya Supergrass juga. Oh Supergrass bawa juga? Semuanya. Terus apa? Supergrass itu bukan ya? Oh itu Supergroove. Supergrass lain. Terus Supergroove juga dibawain juga. Supergroove juga? Supergroove juga. Sampai nge-rapnya bisa nyaman dulu. Asih. Paling nge-rap-rapnya gitu. Dapet, dapet. Terus coba-coba kesini-sini tuh yang R&B yang lumayan ada nge-rap tuh kayak. Apa? Filmin itu siapa? Yang lagu Rendavu tuh. Siapa tuh yang nyanyi? I'm walking away. Siapa? Oh. Iya-iya. Gue tau yang hamstring ya. David Crick bukan? Nah. Crick David. Crick David. Crick David. Iya-iya-iya. Terus bawain Red Hot juga tuh. Oh R&B. Nah kayak gitu kan. Gila. Itu tuh. Itu udah makanan sehari-hari ya? Iya. Jadi memang kalau misalkan ada manggung malam nih. Dari pagi tuh sampai sore tuh ngapalin itu terus-terusan. Gitu. Sampai ya kebiasa akhirnya gitu. Tapi kan berarti lu memang bukan, lu memang kesitu cuma hobi kan? Lu main di kafe pun cuma hobi kan? Awalnya. Lama-lama perlu duit. Awalnya sih ya. Tapi lama-lama karena malu metan terus sama orang tua kan? Oke. Ayo nih dapet uang nih segini. Wah ini Alhamdulillah nih. Nah besok pengen dapet uang lagi harus manggung lagi. Sampai manggung kayak di wedding, terus di acara ulang tahun, terus akustikan, atau di kafe-kafe yang apa namanya? Tempat-tempat makan pernah juga. Enggak ini loh, enggak apa namanya, waktu sebelum rekaman ini. Iya, iya. Oke. Dan itu memang musimnya ya, musimnya orang-orang seneng gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh seneng gitu. Jadi ya, dulu tau lah pemain band kayak gimana. Apalagi elemen kan. Kalau pemain band itu, baik hati, dan tidak sombong, jaga lagi bulan pintar ya. Wow, wow. Terus akhirnya bisa ketemu, jadi akhir sama mata itu, apakah band mata itu memang itu bandnya waktu di kafe itu, itu dia, mereka itu kalian semua, ataukah memang dari lu karena di kafe, terus akhirnya bikin band mati, apa gimana? Jadi, pernah suatu waktu, pas kita datang ke kafe, kalau nggak salah, kita, saya tuh ya, banggung tuh sebelum, maksudnya terakhir, dapet season terakhir, terus nonton, aduh kayaknya bosan ya disini terus, kayaknya kita harus menasional gitu, di hati tuh kayak gitu. Di hati tuh gitu. Kafe terus, nanti kayak gini gitu kan, yaudahlah, harus rekaman, kita harus rekaman, ya kita harus bikin lagu, kita harus menasional, paling enggak lah gitu. Pada saat itu udah bikin lagu, udah mulai belum? Belum, belum. Oh belum. Paling-paling bikin-bikin sedik lagu-lagu R&B lah. Ini, ini, ini lagu R&B ya? R&B, kan dulu suka banget sama Boyz II Men kan, terus sama apa namanya, sama Brain Magnite, sama, ya pokoknya R&B. Iya, 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 iya. Nah, lu itu pada saat itu, itu tahun berapa, Man? Itu tahun 90 berapa ya, 90? Pokoknya pernah tuh sempet waktu kuliah tuh ngamen-ngamen juga. Itu tahun berapa? 99 kali ya. Oh, 99 ya. Maksudnya, kan masuk 98 apa 97, 98 kalau salah. Nah, 99 tuh nyomba-nyomba ngamen, dan uangnya gede. Oh, oke. Itu sampai satu kali ngamen itu dapet, zaman dulu ya, zaman dulu tuh 400 ribu, gitu. Oh iya? Iya. Per orang? Iya, jadi kita ngamen bertiga nih, kita dapet 400 ribu, gitu. Oh, oke. Makanya enak banget nih, pulang kuliah ngamen. Nah, gitu. Akhirnya yaudah ngamen-ngamen, gitu. Tapi waktu tahun 99 sampai tahun berapa tuh lu berkisar di situ? Ngamen di Panggir Jalan. Itu jarang aja. Ngamen dan ngafe dah? Kalau ngafe-nya tuh justru dari tahun 2000-an. Berarti udah ada elemen dong? Udah ada. Dia kan senior. Wah, udah ada elemen. Lagunya. Masya Allah, sering dibawain. Masudah, pernah tau juga ya? Bukan pernah tau. Hapal. Oke. Gimana tuh tadi ceritanya? Tahu-tahu pas abis lu pengen menasional, apa yang lu lakukan? Nah, pertama sampai keyboardis dulu tuh bikin lagu. Keyboardis? Dulu, kalau nggak salah, awal bikin lagu tuh judulnya, Kau Bukanlah Segalanya. Itu. Nah, itu R&B dulu tuh gender-gendernya. Oh, R&B. Cuman, biasa lah kalau orang tuh, ah musik ini kurang cowok musik. Kayak gitu-gitu zaman dulu kan gitu kan. Bahkan kalau bisa, kita pengen bawainnya yang metal-metal kayak gitu kan. Nah, cuman, tetap orang industri bilang, kalau kamu idealis, kamu rekaman sendiri, lalu kamu beli lagu itu sendiri, lalu kamu dengerin sendiri. Nah, kalau nggak mau, nggak mau. Ya udah, akhirnya dibikin lagu-lagu yang simpel-simpel. Dari situ, udah mulai itu langsung dilirik. Dilirik sama produser. Wah, enak banget tuh. Baru mulai-mulai udah dilirik. Baru mulai, jadi nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah. Lu nggak pernah ngasih demo. Wah, nggak, nggak. Nggak pernah kayak gitu, nggak pernah datang. Wah, ini baru yang cerita begini nih. Lu ini baru. Iya, iya. Oh iya, jadi, kenapa kok bisa dilirik tuh gimana ceritanya? Jadi, kita memang, dulu sering nongkrong di studio kan. Studio dulu ada namanya, tau yang bikin lagu, Duh, Emen. Lagunya tau? Yang bikinnya tuh, beliau yang punya studio. Sama namanya penyanyi cewek, Dio Siluki. Dio Siluki. Yang bikin lagunya itu, namanya Pak Niko. Niko Emen disebutnya. Niko Emen. Nah, ngedenger lah. Demo kita, udah langsung klik. Dan ini masih yang R&B, nggak? Bukan. Udah, udah yang Playboy itu, yang Playboy. Oh, yang Playboy. Yang ketahuan. Nah, ini. Gue juga. Gila, lu bisa bikin lagu. Lu kan orang R&B. Lu kok bisa lagu? Dulu, apakah udah begitu? Arrangemennya? Arrangemennya? Belum, belum. Arrangemennya baru ketahuan pas gitu. Awalnya gak kesana. Awalnya gimana Arrangemennya? Awalnya kan, ngedengerin lagu Can You Read My Mind. Ada tuh. Brand Magnite. Gitu kan. Udah, masuk nih. Dramnya kayak gini. Stuck. Stuck gitu kan. Tapi soundnya harusnya R&B. Iya, iya. Dia kasih sound rock lah gitu. Oke. Sound rock. Nah, udah. Kenapa ragunya jadi beda nih? Sound rock gitu kan. Awalnya. Tambah Yudi. Jadi pas. Te, 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 no, ne, no, ne, te. Ah, dangdut. Ya, udah lah. Gitu. Jadi makin. Jadi ada sentuhan Melayu akhirnya kan ke dangdut gitu kan. Gitu. Gitu. Ya, udah lah. Udah. Ya, cuek aja. Gak mau tuh. Si Ego kan dia rock kan. Rock banget. Gak mau dia ngisi. Udah, ngisi aja. Gitu kan. Lu malah gak apa-apa? Gak apa-apa. Gitu kan lagu lu kan? Iya. Justru. Yang paling banyak. Maksudnya aransemen tuh. Kita kan kumpul kan. Tapi ada konstribusi-konstribusi yang apa. Buat aransemen kan. Biasanya kan. Ya udah, digini, diginiin. Nah. Pas Ego girena. Dulu si Ego yang masuk. Udah, gue lo masuk. Gak mau ah, males. Katanya apa? Masa interlune-nya kayak gini? Udah, lu ikutin aja udah. Yang keyboardnya Yudi. Diikutin sama dia. Jadi dangdut. Teng-teng-teng-teng gitu kan. Jadi. Kalau dalam basennya gelih lah gitu. Gelih banget ini lagu gitu kan. Tapi akhirnya. Kalian tahu kan lagunya kan? Yang ketahuan sama Playboy. Nah, itu satu album. Nah, itu lu lihat dong lagunya. Itu tadinya lagu R&B. Alam mana? Nah, ini gue baru tahu nih. Oh, iya. Benar. Terus, terus, terus. Ya udah, akhirnya pas didengerin. Apalagi pas dimixing. Lah, kok jadi gini ya? Yaudah lah, enak-enak gitu. Malah jadi kayaknya. Jualan banget kan itu kan? Air keci gitu. Air keci banget itu. Ya udah, itu aja dikeluarin. Nah, udah. Nah, mulai dari situ. Kita mangung-manggung kan. Mangung-manggung. Ini belum rekaman, Pak? Udah, udah rekaman. Oh, udah rekaman. Siapa labelnya baru satu? Waktu itu, Pak Niko itu label. Oh, Pak Niko itu ya? Pak Niko MN. Nah, pas mangung-manggung. Kedengeran dari bajakan apa segala macem naik. Oke. Dibajakannya udah gila banget. Iya, iya, iya. Itu kan booming lagu itu soalnya. Dulu kita tuh mangung tuh paling sering tuh, ya sama sponsor roko lah ya. Iya, iya, pasti. Naik-naik. Didirik sama label yang ini. Pindah label. Promosi dari situ. Oke. Ketua orang kan kalau kita punya berlian atau emas, tapi kita kubur dalam-dalam, ya nggak akan ada orang yang tahu. Iya. Ya, iya. Ya, iya. Jadi memang harus dimunculkan gitu. Nah, ini kan meledak banget nih. Album ini kan semua lah. Sampai menjadi gimmick lah. Sampai Asia lah. Gimmick, iya. Asia ya. Iya, jadi kita ada penghargaan waktu itu di APM ya. Iya. Maksudnya kita diundang di APM. Terus, pokoknya berapa negara gitu. Singapura atau segala macem. Oh, mamen. Brunei dan lain sebagainya gitu. Jadi kita keliling Asia gitu. Udah jadi di label baru tuh ya waktu itu? Kalau di Indonesia labelnya mungkin paling record, tapi di Malaysia labelnya beda lagi. Oh, beda. Katanya sih gitu. Oke. Jadi kan kita sebenarnya nggak tahu. Cuman di Malaysia. Kalau waktu itu boleh tahu nggak lu terjual berapa? Masih zaman CD nggak sih? Kaset. Masih ya? Masih. Terjual berapa tahu nggak lu? Nggak tahu kalau itu. Oh, lu nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Cuman heran. Kayak Brunei kan maksudnya boleh dibilang negaranya kecil lah ya. Cuman mereka pada hafal gitu. Oh, berarti masuk sini gitu kan. Jadi lu manggung di Brunei sering dong? Eh, di... Di Brunei waktu itu cuma sekali. Di Malaysia? Malaysia sering. Sering ya? Malaysia sering. Di Genting gitu? Genting belum. Genting belum? Itu bukan manggung kali. Tapi gue sering manggung di Genting. Iya, paham. Nggak maksudnya kalau kita. Di KL, di KL itu sering banget. KL ya. Wow, emang luar biasa. Emang lagu itu gue udah emang jadi gimmick sih. Sampai jadi gimmick loh. Kalau kita jadi kalau misalnya ada yang ngebohong eh, eh, eh. Lu bisa lu bikin itu. Dan lu berhasil sih bikin itu. Alhamdulillah. Buat satu itu. Oke. Tapi lu secara personal pas pada saat nih gue pengen tanya nih. Lu kan manggung di situ lu jadi dangdut gitu ya. Kayak ada touch dangdutnya. Di lagu itu. Padahal dulunya kan lu anak R&B. Iya. Ada, ada... Tapi alhamdulillah. Kalau gue sih suka... Lunya gimana? All around ya. Maksudnya gue suka semuanya. Bahkan seriosapun suka gitu. Iya, iya. Jadi dangdut suka. Bahkan banyak banget lagu dangdut yang gue tau itu banyak banget. Gak, maksud gue yang elunya pada saat lu tau lagu itu memenciptakannya bukan buat itu tapi jadi jendrenya agak apa-apa loh. Gak masalah. Oh, good. Good. Justru jadi unik gitu kan. Oh, ini jadi unik banget nih jendrenya gitu. Banyak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Alhamdulillah. Cuman alokasinya yang gak jalan. Pada saat itu udah married belum sih? Belum. Oh, masih milih-milih. Iya kan? Masih itu, masih muda ya kan? Iya. Sekarang anak. Ya dulu tau sendiri lah banyak motor, mobil, mobil. Iya, iya, iya. Sekarang anak berapa? Alhamdulillah banyak. Berapa? Ada mungkin sekitar 11 lah. Anak? Iya. Kenu? Enggak. Serius? Iya. Ya ada lah pokoknya. Oh, oke. Banyak ya berarti ya? Banyak. Sama sama gue. Gue tujuh. Tujuh ya? Tujuh. Masih menang berarti. Oke, gini. Jadi, lagi-lagi yang gue mau tanya itu pada saat lagi udahlah semua orang tau lah Mata Ben itu sekitar tahun berapa ya waktu pada saat itu? Sampai ke... Yang pas meredak si OO itu? Kalau 2006-2007 ya antara itu? 2006-2007. 2006-2007 itu pas pada saat mau peralihan ke RBT ya kalau gak salah ya. Karena 2003-2007 gue belum ada RBT tuh bener-bener. Iya kan? Itu duit kencang. Tapi kalau bikinnya itu 2003. 2003-2007. Karena benah label. Oh iya, iya. Nah, rilis lagi 2006. Iya, oke. Pada saat itu lu lu taulah semuanya panggung banyak. Pokoknya income banyak segala macem. Terus tiba-tiba Mata Ben ini sempat hilang gak kedengeran kemana. Nah, itu kenapa men? Jadi awalnya... Tahun berapa dan kenapa? Kalau gak salah nih ya, di tahun 2009-an kalau gak salah. 2009? Itu tiga tahun kemudian berarti loh. Iya, di kalau gak salah kita bikin kenapa kita gak cepat-cepat bikin album kedua? Karena memang tour kita yang memang banyak banget. Ya lu lupa memproduksian lah. Sampai-sampai mungkin kalau udah boleh dibilang kita ada perjalanan tiga bulan gak balik-balik tuh. Iya, kalau zaman dulu ya. Papa tuh gak pernah bohong deh. Kalau gak pernah bohong-bong tuh tour. Betul. Betul, betul. Zaman dulu tuh gak ada retail, gak ada. Kalau kita manggung tuh biasanya kan di weekend. Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Maksudnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, kalau kita tuh dari Senin, Selasa, Rabu ada. Karena saking penuhnya jadwal kita dimainin hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Dari satu tempat ke tempat lain satu kotak-kotak lain. Cuman beda-beda gitu ya. Itu bosan banget kan. Buh, bosan. Masya Allah, bosan. Gitu. Dan nah dari situ akhirnya kita bisa ngerampungin album dua. Eh, Alhamdulillah. Allah Ta'ala kasih hidayah. Nah, kita sedikit-sedikit hijrah. Nah, mulai dari hijrah. Di album kedua? Kalau gak salah di album kedua kalau gak salah. Oke. Sebelum album ketiga yang mau dikeluarin yang jambu gitu. Nah, kita hijrah mulai tuh kita ngurang-ngurangin TV acara-acara dan sebagainya mulai kurangin saya pergi ke Pakistan. Gitu. Buat belajar agama. Gitu. Yang mengenalkan lu Toto Hijrah itu satu band berarti ya? Alhamdulillahnya ya gitu. Dari anak band atau dari luar? Dari luar ada dari anak band ada dari yang pasti dua orang tua sih ya. lu yang pertama hijrah? Enggak. Bareng kita bareng. Oh, bareng? Hampir bareng semuanya. Alhamdulillah. Jadi, sebenarnya awalnya itu bukan hijrah bareng kelihatan hijrah. Tapi, kita ke masjid di satu masjid kita bareng ada di situ. Gitu. Jadi, kelihatannya hijrahnya bareng. Tapi, jarang-jarang lu lagi on the top ya? Terus, Toto lu langsung memilih untuk itu. Wah, gila. Nah, itu ada kalam seperti ini. Temen itu waktu dakwah adem. Gitu. Dia bilang sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan manusia ini hanya dalam hanya ada dalam agama yang dibawa oleh bagian yang lebih selalu selam. Nah, itu. Jadi, orang yang sukses itu sebenarnya orang yang nanti disalami oleh malaikat, selamat kamu sudah masuk ke surganya Allah. Nah, itu hakikat daripada kesuksesan itu itu. Itu hakikatnya. Jadi, meskipun sekelas Michael Jackson lah ya, Michael Jackson dia tuh gak akan pernah ngerasa sukses kalau di dunia. Siapapun itu atau Whitney Houston dan sebagainya. Jadi, gak akan pernah ada orang yang ngerasa di dunia itu dia sukses. Dia pasti ngerasa kurang terus. Gitu. Karena dunia ya? Karena dunia. Jadi, akan hunger terus pengen terus belum puas-puas lah ya? Betul, gak akan puas-puas. Dan, uniknya dunia ini ya, dia itu indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki gak indah, bisa aja. Oh, iya. Bener juga ya. Jadi, kita pengen sesuatu pengen gini-gini. Wah. Mas, udah dapat? Udah dapat, biasa aja. Biasa aja. Seorang Ferdi Elman nih yang, wuh, Masya Allah kan topnya dimana-mana dan sebagainya. Tapi, di saat titik mungkin ya ada titik top puncak ketenarannya tuh dia biasa aja. Gitu kan? Biasa aja. Pantes saya sama Kim Kardashian sekarang biasa aja. Biasa aja. Karena udah dimiliki. Karena udah dimiliki. Iya, iya. Tapi, iya. Iya, bener. Kayak gini contohnya deh. Kita pengen mobil apa. Nah, udah dapat kan? Begitu udah dapat? Biasa aja. Biasa aja liatnya. Pake-pake aja. Ih, itu dunia begitu ya. Dan dunia ini adalah nikmat yang sedikit. Artinya apa? Kopi itu kalau misalnya satu gelas itu masih nikmat. Tapi kalau satu ember udah gak nikmat lagi. Nah, begitulah dunia katanya. Berlebihan gak enak. Sedikit, terbutan ya. Ya, justru yang sedikit-sedikit. Nikmatnya sedikit. Iya, bener-bener. Ya, apakah kita mau ya apa namanya mengorbankan segala sesuatu yang kita punya ini hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara? Yang sedikit. Mau gak gitu? Atau nanti buat di akhirat yang selama-lamanya dan banyak. Tinggal pilih aja gitu. Masya Allah. Nah, dari situ kepikiran tuh. Wah, iya ya. Berarti gimana nih? Yaudah, tadi kan kalau mau sukses jalanin agama. Gitu. Jadi, eh... Lu mengurangi atau stop? Mengurangi dulu. Mengurangi dulu? Cuman, tadi tahu sendiri kan? Ada orang yang bilang musik haram, musik haram tuh terngiang-ngiang di telinga gitu. Iya, iya, iya. Ada sih, ada yang pemahamannya begitu. Ah, gitu. Dan akhirnya... Iya, iya. Ada dokternya juga. Cuman, pas datang ke ulama, kamu kerjanya apa? Saya penyanyi. Oh, bagus tuh. Lah, ada ulama kayak gini gitu kan? Kenapa? Kamu bisa berdakwah kepada penyanyi-penyanyi. Katanya gitu kan? Kepada musisi-musisi, pemain band dan sebagainya. Oh, gitu ya? Iya, katanya gitu. Yaudah, lanjutin-lanjutin. Gitu. Satu pemahaman begitu. Jadi lu akhirnya, oh, gak apa-apa. Nah, ini udah kesini-sininya justru. Oke. Seandainya dari dulu ada yang bilang kayak gitu, mata masih tetap ya? Nah, gitu. Gak akan mundur, gitu. Oh, berarti mata itu menghilang karena memang hijrah semua dan fokus di sana semua. Iya. Lu ke Pakistan, Pak? Iya, Pakistan. Jadi lu ke sana pergi? Satu, enggak satu, Ben? Enggak. Itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kok ke Pakistan, Ben? Belajar dakwah. Kenapa, Pakistan? Bukannya ke Mekah atau Madinah, gitu? Nah, mungkin... Mesir, gitu. Kalau belajar ilmu, masalah ilmu, mengenai ilmu fikih, ilmu hadis, dan sebagainya. Mungkin di Mesir itu bagus. Di Arab juga bagus. Kalau belajar kungfu, mungkin di Cina. Iya, iya. Nah, kalau belajar dakwah, memang tempatnya itu kalau enggak di Pakistan, di India, di Bangladesh, gitu. Kenapa? Karena memang cara dakwah mereka itu keren, kalau menurut saya. Dan ketika ada yang bicarakan kebesaran Allah di depan orang-orang, maka mereka tuh tawaju langsung. Misalkan nih, kita datang ke dokter. Mereka lagi itu pasien, dan sebagainya. Terus ada baik, maksudnya brother lah, gitu ya. Ini ada orang nih dari Indonesia mau dakwah. Oh, iya. Silahkan. Dokternya tuh langsung beri dulu. Maksudnya dokter klinik-klinik kecil, kayak gitu. Semuanya pada ngedengerin. Kita pakai bahasa Indonesia, nanti ada orang terjemah. Kita bicara asal kita sebut Allah saja, mereka langsung tunduk. Langsung mereka tawaju. Maksudnya, apapun itu, perkatanya saat ada Allahnya di situ, mereka hormat langsung. Gitu. Sebegitunya ya? Kalau kita kan, kita dakwah di Indonesia, nanti, sana, sana, sana. Lagi sibuk nih, gitu kan. Mereka enggak gitu. Bahkan, maaf, polisi-polisi di sana juga sama, kayak gitu. Ketika mereka patroli, terus kita datang, turunin senjata ke bawah, kita dakwah, mereka ngedenger, benar-benar ngedenger. Nah, itu kan diantara, kalau Allah Quran katakan, ya, ciri-ciri orang beriman ini, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Ya kan? Nah, ketika disebutkan nama, ayat-ayat Allah, maka, makin naik, nah, keimanannya gitu kan. Nah, jadi, itulah ciri-ciri orang yang cinta. Oke. Jadi, kalau kita merasa cinta, ya, pasti, ada ikatan, gitu. Kayak, zaman dulu, kalau, pacar kita disebutin namanya. Ada batinnya ya, kotaknya. Neneng tuh gini-gini, ha, neneng mana langsung kan? kayak gitu lah. Oke, oke. Lu berapa lama di sana? Kurang lebih, India dua bulan, Pakistan dua bulan. Sendiri? Sendiri waktu itu. Oh, udah beristri belum waktu itu? Udah, udah. Sebelumnya, sebelumnya 40 hari itu, kalau gak, oh, udah juga. Udah juga. Istri gak apa-apa tuh, maksudnya, istri kan taunya penyanyi, Toto, lu sekarang fokus di situ, gitu? Kalau istri sih, Alhamdulillah, kalau buat sesuatu hal yang baik, apalagi agama, ngedukung. Oke. Dua bulan, dua bulan, udah empat bulan. Sebelumnya ada 40 hari, 40 hari sebelumnya. Oh, iya, apa tuh? Sama juga, di sana juga, belajar juga. Wah, gila. Gitu. Serius ya waktu itu? Iya, Alhamdulillah. Oke. Ya, gue tau, akhirnya gue denger, gue denger sih, Sunu-sunda hijrah, sempat kita telepon-teleponan juga, terus nih, siapa aja mau, gitu ya. itu Habib Umar ya. Habib Umar, betul. Tapi, sekarang gue tau bahwa, lu sekarang balik lagi di musik. Itu karena lu dapet pemahaman baru, bahwa bermusik itu boleh? Atau karena, sayang nih mata band? Ataukah, ah kayaknya gue, butuh lagi duit lagi nih? Apa nih? Jadi, segera sesuatu itu, tergantung niatnya keterus. Jadi, memang, ada baiknya apabila kita meluruskan, niat-niat kita dulu, ketika kita mau melakukan apapun juga. Nah, niatnya memang, ada ulama sampaikan, ya, dakwah ini bukan profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Artinya, kita harus mengajak, ya, semua manusia, umat Nabi S.A.W. kepada kebaikan. Gitu kan? Artinya seperti itu. Nah, sekarang, dianggap, mata ini, ya, sebagai jalan kita juga. Untuk, ngajak teman-teman semua, buat hijrah. Kenapa? Karena hijrah ini kewajiban. Artinya, berpindah. Ya kan? Dari sesuatu hal yang buruk, kepada sesuatu hal yang baik, dari kegelapan, kepada cahaya. Minadzulumati ilan nur, katanya. Gitu kan? Nah, ini memang kita harus, saling mengajak, atau menyampaikan, apa? Wa amabini amati, robika fahadis. Jadi, niimatnya agama ini, kita harus sampaikan kepada, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Gitu kan? Nah, jadi niatnya memang, Kita siarkan. Kita niat, kamu anak band ya? Ya udah, kamu ngeband-ngeband aja, gak masalah. Tapi, kamu janganlah lupain, orang yang telah, memberikan kamu, oh berjuta-juta niimat, yang gak bisa kamu balas. Artinya apa? Kamu jangan pernah ninggalin sholat, gitu kan? Kamu jangan pernah ninggalin, amal-amal agama. Kenapa? Karena memang, untuk kepentingan kamu, nanti di akhiran. Gitu kan? Boleh, silahkan kamu, membuat apuma juga, terserah kalian, gitu kan? Yang penting, kita, gimana sih senangnya nanti, dikasih kesempatan sama Allah, ta'ala buat bersujud. Gitu kan? Karena nanti kalau kita mati itu, mau balik lagi ke dunia, buat sujud sementara aja. Buat beribadah, gak akan Allah kasih. Gak bisa lagi ya. Nah makanya, jadi, kata ulama nih, kasarnya nih, kata ulama, orang, dia gak mau sholat itu, bukan karena males. Bukan. Karena? Tapi karena memang Allah gak mau ketemu sama dia. Nah itu kata kasarnya itu kayak gitu. Kata kasarnya. Memang Allah gak mau. Kalau udah begitu, gimana caranya supaya Allah mau? Ya kita banyak taubat sama Allah, minta ampun. Jadi orang pendosa ini, ya pendosa ini, kalau dia bertaubat, bukan hanya Allah ta'ala ampuni dosanya, tapi seketika dia menjadi hamba yang dicintai Allah ta'ala. Maka Allah sebutkan, inna Allahi yuhibbut tawabin, wa yuhibbul matatahirin. Berarti sebenarnya, kalau misalnya gue ada, misalnya ada teman, ah fair lu mah gak akan mungkin, bisa dimaafin lu, terlalu banyak dosanya. Wah itu mah parah. Parah itu. Gak boleh itu begitu ya? Gak boleh. Gak boleh ngejudge begitu ya? Iya, kata ulama, orang ya, yang memutuskan harapannya, ya, kepada Allah ta'ala ini, ini orang ini lebih baik mati gitu kan? Daripada hidup. Oh, berarti siapapun sebenarnya, kalau mau bertobat, ataupun mau ber, 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 keagama, lakukan aja. Benar, benar. Maupun, masa lalu kelam, kalau bertobat, pasti Allah malah mencintai ya? Iya, dicintai, jadi hamba yang dicintai nanti sampai. Wah ini, ini all you can pray ini sebenarnya. Tapi gila, iya benar juga ya. Iya. Nah, cara lu ngobrol, cara lu ngomong, padahal kan tadi kan sebenarnya lu berdapat. Betul. Tapi gak kerasa karena ngobrol. Iya, iya, iya. Nah ini nih. Jadi kan enaknya tuh, kita berbicara, dengan bahasa kaumnya. Iya kan? Lalu kita gak ada, sedikit pun na'udzubillah, sampai ngejudge orang, atau ngerasa diri kita lebih baik, lebih bagus, dan sebagainya. Iya, iya. Jadi, kata ulama ini, Prinsipnya tuh harus diganti tuh. Gimana prinsipnya? Iya, jadi, kita dengar tuh, sering dengar dari Imam Shafi'i. Sebaik-baik saya, lebih baik kamu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk saya. Itu kayaknya harus, itu dapet tuh. Jadi kan kita semua pendosa, bener gak? Iya, betul. Tapi jangan hanya, jangan karena dosa kita berbeda, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Jadi lebih bagus adalah, sebaik-baiknya saya, lebih baik kamu. Seburuk-buruknya kamu, lebih buruk saya. Itu, itu membuat kita tidak akan pernah sombong. Iya. Dan itu yang satu tadi. Iya. Jangan karena, dosa kita berbeda, lalu kita ngerasa, lebih baik dari orang lain. Contoh nih, oh dia mabok, gitu kan. Saya gak pernah mabok, padahal kita nyolong, misalkan gitu kan. Sama-sama pendosa kan. Padahal sama-sama pendosa kan. Nah gitu. Itu aja yang salah sih. Tapi kalau itunya diberbaiki, insya Allah, enak gitu orangnya, jadi orang yang enjoy gitu. Karena, agama, apabila tertanam dalam diri manusia, maka, biasanya, orang-orang terdahulu tuh, yang paling kelihatan itu, daripada akhlaknya lebih baik. Akhlaknya jadi baik, jadi tutur katanya sopan, gak enakin, gak nyakitin orang, kayak gitu biasanya. Oke. Nah, disini nih, ini kan dari tadi lu lihat dong, ada video klipnya Mata, ini adalah lagunya yang baru, judulnya? Yang Cantik Banyak Yang Nakal. Yang Cantik Banyak Yang Nakal, katanya. Ya ini ya, lu dengerin nanti disini, nanti seperti apa lu komen. Ini salah satu cara lu juga untuk, me, me, bukan apa ya, berdakwah lu disitu juga ada gak? Sebenernya. Apa ini lagu lama? Apakah ini lagu? Ini lagu lama. Ini lagu lama. Lagu lama. Jadi kalau di band, kita juga gak terlalu fokus. Gak, gak untuk disitu. Jadi memang, apa namanya, segala sesuatu yang kita buat ini, sebenarnya kan, dasarnya bukan buat ibadah sama Allah. Ya kan? Contoh nih, gak ada hubungannya, ikhtiar sama, rezeki yang Allah kasih itu gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya ya? Iya, soalnya, mau kita ikhtiar mati-matian, tapi kalau Allah belum berikan harta yang banyak ya, tetap aja. Memang, mau gimana lagi? Iya, iya, iya. Itu kan sering banget tuh, kalau misalkan kita datang ke, ranca ekek ada, tukang tahu tuh ya, ada tukang tahu. Padahal, padahal bersama aja, jual tahu. Tapi tetap aja ya, ada rejeki masing-masing. ini 20 ribu, ini 50 ribu, beda-beda kan? Kalau misalkan, rezeki ini, didatangkan daripada usaha yang keras, ya, mungkin tukang beca harusnya kaya. Iya, iya, iya. Keras banget ya. Oh, capek banget kan, goes dan sebagainya. Jadi gak ada hubungannya gitu. Iya, iya, iya. Nah, kita hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, untuk berikhtiarah saja. Nanti urusan hasil, nanti Allah yang tentukan. Udah ada masing-masing. Nah, gitu. Jadi Allah ngeliat usaha-usaha manusia, oh ini orang usahanya bagus gitu kan. Ah, ini kata Allah nih, mungkin Allah Allah. Ah, saya kasih harta berlebih lah, karena usahanya bagus gitu. Mungkin seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi orang, anak kecil kita, anak-anak kecil, yang di rumah kita itu, mereka gak kerja. Nah, sama yang satu lagi. Tapi ya, ada rezeki. Ah, rezeki-rezeki kan udah dari Allah. Betul. Udah ada yang ngatur. Kita gak usah kerja lah. Bener gak itu? Salah. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Tapi ada Muhammadur Rasulullah. Oke. Artinya apa? Muhammadur Rasulullah ini, kita harus berikhtiar. Gitu. Jadi, la ilaha illallah amalan hati, Muhammadur Rasulullah amalan jasad. Oke. Jadi salah ya. Ikhtiar ini perintah Allah. Iya. Ikhtiar perintah Allah. Berarti kita bukan gitu, ah, biarinlah nanti kan udah ada Allah. Itu yang salah ngaco itu. Nah, kayak Allah yang menyembuhkan. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Obat tidak bisa menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Iya. Betul-betul. Tapi, itu la ilaha illallah. Maksudnya, yakin kita tuh harus lurus sama Allah. Iya, yakin kita. Tapi yang kita perbuat, Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Kita harus tanya sama orang yang berilmu, ya, kita harus berikhtiar. Obat yang bisa nih, jadi asbab kesembuhan kita tuh apa? Harus tanya. Lalu kita minum. Nah, itu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Begitu. Kalau la ilaha illallahnya aja, kita ikan sama Allah. Tapi kita gak sholatkan ngaco. Iya juga. Ya, gitu kan. Kenapa? Karena Rasulullah Rasulullah mencontohkan untuk sholat, untuk sedekah, untuk puasa, dan lain sebagainya. Begitu. Gila lu, Masya Allah lu. Lu senang gue ngobrol sama lu. Alhamdulillah. Amin. Gue juga senang ngobrol sama lu. Berarti lu sekarang bermusik, tapi itu tetep lu jaga terus ya. Lu tetep, kalau ada kesempatan, lu pasti akan membuat satu dakwah buat siapapun. Insya Allah. Insya Allah. Pasti. Insya Allah. Jadi memang, bukannya gimana ya, jadi kan dakwah itu gak harus block call. Iya, iya. Gak harus sama apa namanya? Gak harus sama ucapan sebenarnya. Sama perilaku kita, sama ahlak kita. Itu juga dakwah sebenarnya. Bahkan orang-orang terdahulu, orang-orang sholat dahulu, mereka belum mengucapkan kata-kata, tapi, pas mandang, orang mandang dia, duh, kayaknya enaknya jadi dia, gitu. Kayaknya adem, gini, gini, gini. Terus nanya, itu apa sih rasanya-nya? Dekat sama Allah. Tuh, tinggal gitu aja jawabannya sebenarnya. Kalau zaman sekarang kan, wah ngomong-ngomong. Wah, ini kecantikan ya langsungnya. Iya, sebenarnya. Jadi dakwah ini, bukan hanya dengan mulut, tapi, Rasulullah dakwah, sama orang buta, tau kan? Beliau suapin, ada satu orang buta. Oh iya, iya. Disuapin, disuapin. Lalu Rasulullah meninggal. Iya kan? Itu Rasulullah, waktu Rasulullah, beliau, apa namanya, memberikan suapan, dengan tangan beliau yang lembut itu, sampai lembut, makanan sebagainya, itu, si orang ini, ngejelek-jelekin. Kamu tau gak Muhammad? Dia itu kan, pembohong, penyihir, sebagainya. Rasulullah santai aja, gitu kan? Enggak ngomong kan Rasulullah kan? Tiba-tiba Rasulullah meninggal. Wafat. Ada yang nyuapin lagi? Nah, Sedina Bu Bakar. Kata Sedina Bu Bakar, wahai anakku, katanya, apakah ada, yang, kekasih Allah kerjakan, tapi saya belum kerjakan. Ada katanya, menyuapin orang itu. Yang orang buta yang disana. Yaudah, disuapin. Pas disuapin, kamu siapa nih? Ya orang bisa suapin kamu. Ah, gak mungkin. Dia kalau nyuapin saya itu, penuh dengan kelembutan, dan lain sebagainya, sehingga saya tidak susah untuk mengunya. Gitu kan? Lalu ya beliau ngaku, sebenarnya yang suapin kamu itu, adalah, Muhammad Rasulullah s.a.w. Nangis ini orang. Oh, berarti selama ini saya jelek-jelek, dan sebagainya itu, yang nyuapin saya. Akhirnya masuk Islam. Gara-gara akhlak. Gitu baru gue dengar cerita itu. Iya. Bilal bin Rabbah, masuk Islam, bukan gara-gara Rasulullah ngomong, tapi dibantuin kerjaannya Bilal. Sampai ini orang baik banget, siapa sih? Gitu. Akhirnya masuk Islam. Gitu. Dan kita sebenarnya, Bilal yang ajan? Iya. Awalnya kan masuk Islamnya kayak gitu. Jadi kan, Bilal ini hamba sahaya, ya berasal daripada kulit Islam. Berarti seperti kayak budak gitu? Iya. Oke, oke. Bilal ini, dijadikan tempat naiknya Umayah bin Khalaf lalatullah alaih, apabila dia naik untak. Sampai segitunya. Sebegitunya ya? Dia nunduk, dia diinjek gitu. Jadi memang gak ada harganya banget. Gak ada harganya. Oke. Nah, satu hari, waktu Sayyidina Bilal menggiling gandum, Rasulullah datang. Kamu tidur, silahkan di sana, saya bantu pekerjaan kamu. Digilingin sama, gandum sama Rasulullah, nggak bantu. Nggak ngomong apa-apa. Udah gitu diikat, gandumnya beres. Bilal bangun, pekerjaan udah selesai, Rasulullah udah pergi. Dua hari, kemudian gitu. Beberapa hari, kemudian gitu. Sampai, beberapa hari kemudian, Bilal nanya, kamu tuh siapa? Gitu kan. Maunya kamu apa? Kok kamu baik banget sih? Saya baru ngeliat orang yang baik. Seperti kamu, bahkan semua orang itu tidak ada yang menghormati saya, menghargai saya nggak ada. Saya, Muhammad Rasulullah S.A.W., saya ingin kau mengatakan, Asyadu Allah, langsung masuk Islam. Ya kan? Jangankan untuk mengatakan itu, nyawa saja saya kasih, kata Bilal. Nah, makanya, waktu beliau dikasih hidayah, Bilal masuk ke dalam Islam, itu disiksa sama Umay bin Khulab, dan sebagainya. Sama Abu Jahal, dan lain-lain. Disiksa apa yang beliau katakan? Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Artinya apa? Ya, maksudnya Allah yang satu itu. Terus, kan kamu harus menyembah, La Ta'u Zah, dan sebagainya. Itu kan, kata Abu Jahal. Nggak mau. Ahadun Ahad. Sambil disiksa. Sambil di, apa namanya? Di, apa, ditindih sama batu, di tarik, wah, parah pokoknya. Beliau yang keluar itu, ucapannya itu. Gitu. Jadi, karena keteguhan imannya ya, keteguhan imannya. Iya, iya, iya. di, apa namanya, dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Sallam, sampai sebegitunya. Gitu. Sahabat semuanya sama, kayak gitu semua. Ini pertama kali, Omri Kenir, yang kita bahas ini. Mudah-mudahan barokah nih. Ini banyak, ini bukan daging ini. Ini udah wagyu. Wagyu. Wagyu ini. Tapi, gue seneng banget sih. Jadi, kalau bisa nih, buat teman-teman semua, yang baru-baru hijrah. Ya, kalau bisa, kita bukan ulama, jangan pernah kita bicarakan hukum hakam. Apalagi kita gak paham. Oke, oke. Kita ajak, semua, hamba Allah, umat Nabi Sallallahu Sallam, ya, kembali lagi kepada Allah Ta'ala, dengan cara yang hikmah, yang paling baik gitu. Jangan, ini haram, itu haram, gampang banget menyebelahkan orang gitu kan. Benar-benar. Kita aja masih haram-haram, masih banyak gitu kan, padahal gitu. Jadi, kalau Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam, apa namanya, sahabat itu dulu, dakwahnya seperti itu. Jadilah seperti saya, jadilah seperti kami, itu karena memang, Islam itu, nampak, di diri-diri mereka. Kalau mereka dakwah ini membawa agama, kalau kita masih cari agama. Iya sih. Gitu kan. Iya, iya. Gitu. Masya Allah, senang, luar biasa. Ternyata, lu ngilang itu ini ya. Enggak sih, ini belajar aja. Tapi ini loh, gue seneng, gue seneng loh. Gue dapat masukan sedikit. gue juga, ya kan gue juga lagi belajar juga ya. ini ada yang dirus-duruskan. Apa tuh? Jadi dakwah ini, buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Iya, iya, iya. Jadi, orang lain sarana dakwah, kita sesaran dakwah. Sasaran dakwah. Makanya jangan terlalu pedas. Nanti balik lagi ke kita gak enak. Oh iya. Gitu. Jadi santai aja. dakwah itu buat diri kita. Mulut kita berbicara, yang pertama ngedengar itu telinga kita. Telinga kuping kita. Jadi dakwah ini bukan, bukan apa, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi jangan salah paham. Tadi yang disampaikan itu buat diri kita sendiri, buat diri saya sendiri. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Aduh, tapi gue seneng sih. Lu sekarang, pemahaman lu juga ada, bahwa lu masih tetap boleh bermusik. Alhamdulillah. Ya, at least gue sebagai pemusik, gue kan menganggap, wah lu balik lagi nih. Berarti kan boleh bermusik. Dan buat gue juga, ada satu yang gini, lu kan jauh mendalami agama. Gue banyak yang, ada juga beberapa orang yang temen gue, gue dibilang haram lah bermusik, apa segala macem. Tapi, ada juga yang pas lu begini, ah, tenang berarti, gak haram ternyata. Jadi kan gue juga, yaudah lah. Karena menurut gue pribadi juga, ya, gue harus belajar lagi nih, untuk memahami, ada haram ada enggak. Gue mending diem aja. Ya, bener. Sebenarnya itu, masalah hukum haram halal itu, urusan ulama. Kalau kita gak ada. Ya, gue jadi diem aja. Betul. Bener kan? Tapi kayak, gue akhir-akhirnya, oh yaudah, alhamdulillah. Ada temennya lah. Soalnya kan ada, ada ulama nih, saya dengar, ada ulama yang mengharamkan mutlak, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang membolehkan dengan syarat. Dengan syarat. Nah, yang tadi, yang syarat itu, selama, segala, apa namanya, musik ini mengajak, atau, menggugah hati kita, agar dekat dengan Allah, gak masalah. Tapi kalau melalaikan daripada, agama, lupa baca Quran lah, lupa apa, nah ini gak boleh gitu, katanya. Terserah mau milih mana, bener gak? Iya, itu pilihan. Pilihan ya, itu. Aduh, terima kasih ya, Musenok. Sama-sama. Gue terima kasih banget, dan, gue seneng loh, ada mata Ben lagi. Alhamdulillah. Dan memang buat kalian tadi yang pernah DM saya, minta Sunu, ini udah ada, Alhamdulillah berarti, berapa bulan, tapi akhirnya sekarang bisa. Alhamdulillah. Kan gue selalu bilang note, note, note itu gue gak pernah janji ya, tapi gue note. Akhirnya aku pertemukan ya. Ah, ini pertemukan. Mudah-mudahan barokah kita ya. Amin, amin, amin. Dan, mata, semoga, jalan lagi, Amin. bisa bermanfaat buat orang. Amin. Dan gue seneng banget, lo tampil, tetap masih muda. Alhamdulillah. Tapi dengan kualitas yang berbeda. Amin, amin. Itu sih yang gue seneng. Dulu kan kalau gue ketemu, ngomonginnya motor. Iya. Iya kan? Kalau sekarang ngomonginnya begini, beda banget. Tapi itu, seneng gue, seneng banget. Alhamdulillah. Dan, ini ya, ini single, paling terbarunya, paling terbarunya, Mata Ben. Judulnya, yang, cantik. Banyak. Banyak yang nakal, katanya. Nah, coba nih. Karena itu lagu aja. Kalau yang marah, emang kamu cantik. Kalau yang gak marah, kamu cantik. Thank you banget, Om. Siap, siap, siap. kita ketemu di panggung-panggung lagi. Insya Allah, insya Allah. Nanti sebentar lagi, juga akan ada di, nanti main juga di, All You Can Sing. Jadi, kalian bisa lihat juga di, All You Can Sing. Dan, buat yang kalian yang, dengerin sampai habis, sampai terakhir, thank you banget. Jangan lupa, ada, Instagramnya, Sunu disini. Dan juga ada, linknya, lihat video clipnya seperti apa, lagu yang seperti apa, komen di bawah. Dan, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Sebarkan kebaikan, dan bahagia selalu. Bye. Bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.